DPRD Provinsi Jambi Rabu Pagi menggelar Rapat Paripurna mengikuti acara penyampaian pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka hut ke-78 Keberdekaan Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI tahun 2023. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hut ke-78 Keberdekaan Republik Indonesia pada Rabu 16 Agustus 2023. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jaya Negara, Burhanuddin Mahir, dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Hadir pada kesempatan ini Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, dan sejumlah unsur Forkopimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyebut bahwa Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi negara yang beretika dan menjunjung tinggi budaya Indonesia yang ramah dan lemah lembut. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa dalam pidato Presiden juga menyampaikan terkait dengan modal paling besar ke depan bangsa Indonesia untuk maju adalah berbicara soal persatuan dan kesatuan, bisa berkolaborasi, bersinergi dengan komponen bangsa. Komponen bangsa ini menjadi sebuah kekuatan besar bahwa negara ini didirikan dengan tetesan darah, keringat, dan air mata. Dikatakan oleh Edi Purwanto bahwa bagaimana ke depan bangsa Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam dan dikelola dengan baik. Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan untuk terus menjadikan bangsa Indonesia yang terus maju. Kemudian juga pembangunan yang berkelanjutan harus kita lakukan. Bagaimana para pemimpin negeri kita dari Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Bumega, kemudian Pak Jokowi, pasti punya legasi.